Intro Setelah 32 tahun lamanya, akhirnya tim nasional sepak bola U22 kembali membawa pulang medali emas dalam perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja. Laga final melawan Thailand yang sempat panas dan penudrama akhirnya berakhir dengan skor 5-2 untuk Indonesia. Presiden yang ikut nobar happy banget tuh, bahkan mau traktir tim nas makan duret. Ikut dong pak! Well, gak melulus soal tim nas sepak bola, prestasi atlet-atlet Indonesia di ajang T-Games juga bikin bangga. Mbak-mbak-mbak, jangan disini, ruang ganti tim nas nih. Beneran? Iya. Salah satunya tim nas basket putri yang berhasil meraih emas untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Selain itu, ada 8 cabang olahraga yang mampu dikuasai Indonesia sebagai juara umum selama kompetisi. Pencak silat jadi cabur yang paling banyak menyumbang emas untuk Indonesia, yakni sebanyak 9 emas. Total, Indonesia berhasil memperoleh 87 emas, 80 perak, dan 109 runggu. Atas raihan ini, Indonesia berhasil finish di posisi 3 setelah Vietnam dan Thailand dalam T-Games tahun 2023. Come on! Prestasi para atlet yang membanggakan ini lantas disambut meriah sepulangnya ke Indonesia. Kemenpora merayakan pencapaian para kontingen DC Games dengan menggelar arak-arak kirap juara pada Jumat 19 Mei 2023 lalu. Selanjutnya, mari beri semangat untuk para atlet yang akan berlaga di ASEAN Para Games pada 3 hingga 9 Juni mendatang. Yuk bisa yuk! Indonesia 3 kali juara umum secara beruntun di ASEAN Para Games mendatang. Terima kasih telah menonton!